testing karburator Skywave ke-408 buat Kamim Ilhami di Cengkareng Jakarta Barat ini buat Skywave sama seperti 407 nah ini saya pajang agak lama terima kasih Mas telah membeli semoga tetap sehat sekeluarganya lolos melewati pandemi ini juga diberi damai sejahtera rezeki lancar dan sukacita dalam keluarga amin ini saya pajang agak lama ya supaya jadi gambar cover supaya gambar covernya itu enggak loncat-loncat diambil tengahnya seperti YouTube beberapa beberapa hari hari ini ya karburator saya diambil gambar tengahnya ini saya pajang selama satu menit Oh ya langsung Tokcer langsung nyala ya ini kalem jas kalemnya juga enak nggak ada seraknya nggak ada berobetnya berisi pasti enak apalagi buat dimainkan nah ini semua ada persiapannya jadi enggak cuma pasang karburator saja filter udara wajib dibersihkan saya matikan dulu ya di filter udara wajib dibersihkan terus businya ganti baru aja biar nggak repot Hai karburator baru busi baru kalau bisa ya oli mesin baru ini kompresinya enggak boleh bocor kalau di dalamnya ini kompresinya bocor ke entah klepnya klep in atau klepot ya setelan klepnya terlalu kenceng ngobos jadi mudah keganjel kerak atau kotoran lainnya ya nanti kalau nggak ada kompresi ini yang digenjot ini yang dipaju supaya mesin hidup caranya gasnya digedein atau setelannya di setel untuk menutupi borok atau keleman mesin jadi saya saya cuma menyarankan mesinnya oke dulu oke dulu kalau oke pasti nanti pakai karburator saya bisa enak seperti ini contohnya tokcer langsung hidup enak kalem kan kalem aja hidup nah kalau mesin yang borok nggak bisa kalem gini mati langsung jadi minta gasnya digedein supaya apa menutupi kelemahan atau kekurangan mesin di setel ngoncok gini kalau di kendorin setelannya gini langsung mati mesin mesin langsung mati matianlah nah itu bingung bisa juga dari businya jadi busi ini ganti baru aja karburator baru busi baru mesinnya kalau oke enak bisa menikmati karburator saya enak filter udara juga bersih Hai terus ini ada iklan yang mengawetkan karburator ini saya matikan dulu ya yang mengawetkan karburator ini ya filter udara juga filter bensin apa yang dilalui ini bersih murni nggak ada mengiritasi ya kalau udah filter udara nggak bersih kotoran masuk mengiritasi piston skep dan koin koin itu kan celahnya kecil ya dibuka gini kecil ke ganjil pasir atau pasir itu seperti merempelas ya entah koinnya atau bodi karbunya yang kalah kalau bodi karbunya yang kalah percuma ganti koin jadi dikikis sampai cekong ada pasir yang lewat dibiarkan lolos jadi penting ya filter udara ini wajib ada ada yang bolong-bolong itu ganti aja yang baru ada customer saya yang memberi inputan katanya percuma dibersihkan Mas pakai bensin lawong elemennya aja bolong Oh ya ya diganti loh ya diganti saja biar lebih enak ya nggak usah dituruti cara saya yang dikasih dikasih bensin dikasih udara ya percuma Mas kalau filter kertasnya bolong-bolong bolong-bolong ini bisa usianya atau perlakuan mekanik sebelumnya entah diapain ya pokoknya sampai sampai bolong-bolong ada beberapa itu yang pakai main gunting itu saya nggak suka banyak sekali nih kalau yang digersik sini saya dapat dari entah dari bengkel mana gitu pokoknya ada yang gersik ada yang di desa gitu ada yang di pelosok-pelosok itu nah itu nggak masuk ya modifikasinya kepingin nafasnya lega digunting filter udaranya itu salah itu harusnya diganti kalau nggak di kalau nggak mampu membersihkannya bersih diganti kalau bisa membersihkan lebih bagus lagi nggak perlu ganti nggak perlu dibeli pakai alat ya ya seperti yang ini ini sped solar ini udara campur bensin semprot jadi bisa membersihkan filter udara dengan efektif ya terus ya selesai iklannya ini nanti saya berikan link pembeliannya di deskripsi juga kampas rempakem non-merk ini sudah ditandingkan ya sama enam merek yang umum di bengkel paling pakem nomor satu paling jos yuk dibeli guys cuma 25 aja kok daripada kampas mahal-mahal tapi nggak pakem percuma buat apa terus beli kampas murah tapi nggak pakem juga buat apa sia-sia uang uang-uang uangnya anda ini sia-sia semua sudah dibuang-buang buat bengkel atau buat spare pot yang tanggung ya yang nggak masuk nggak masuk kategori nggak masuk kriteria apa ya nggak masuk standart nah standart kepakeman itu nggak lolos uji dia kalau ini pasti pakem tromol garis aja jadi saksi ya Skywift dari Medokanayu di Surabaya itu datang kesini bela-belain jauh demi beli kampas rem setelah saya pasang disini di depan mata kepala orangnya yang punya sendiri ya tromolnya ini garis saya suruh pake tangannya dia suruh rabah supaya dia kroso apa ya terasa motornya dia sendiri ini yang tromolnya bergaris ini saya pasang lho langsung pakem nggak pakai berapa kali gitu nggak usah satu dua kali langsung pakem hebat ya penyesuaiannya langsung cepat ya ya itu bagus memang dasarnya memang kampasnya ini bagus jadi ya pakem tromol garis pun pakem apalagi tromolnya nggak garis wah tambah enak seperti ini ini sudah saya ganti kampas rem pakai kampas rem saya pakem ini pernah dicoba ya sama orang yang Medokanayu tadi itu oke sekian sebelum rempet kemana-mana